Banjir Darah di Pulau Neraka Jilid 4 Kuhai Sam Kie bermaksud mengajak orang banyak untuk sementara berlalu dulu dari tempat tersebut. Sebab mereka insyaf akan kepandain lawannya yang boleh dikata telah hampir mencapai tingkat kesempurnaan, yang biarpun mereka bertiga bergabung, belum tentu mereka bisa menjatuhkan musuh. Mereka lantas mengusulkan supaya semuanya untuk sementara kembali dulu ke daratan, pergi ke Butong San Guna memberitahukan perihal kematian O.E. Bok Chin Yin kepada Partai Butong. Baru kemudian, dengan beramat ramai mereka datang pula ke situ Guna membasmi Poh Kut Sin Kun beserta komplotannya. Namun usul itu tidak di setujui oleh Bong San Kiam Hek beserta Gui Piao Hiang. Sebab menurut mereka, lebih penting menolong teman-teman yang telah kena ditawan, sebab bila terlambat, mereka takut kalau keadaan mereka akan seperti Tiong Ho yang menjadi mayat hidup. Bila usaha mereka menolong kawan berhasil, barulah mereka kembali ke daratan, guna mengundang orang-orang gagah untuk membasmi kawanan orang keji tersebut. Atas usul tersebut, untuk beberapa saat lamanya Hu Hai Sam Kie berdiam diri, mereka tak dapat mengambil keputusan dengan segera. Melihat ini Onagui telah berkata lagi, sebelum mendapat kepastian bahwa kita harus atau tidak kembali dulu ke daratan sebelum menolong teman-teman yang tertangkap oleh musuh, maka sebaiknya kita usahakan supaya kesadaran saudara Han dapat dipulihkan dulu. Aku rasa, dengan mengandalkan kepandaian Sekai Yan Lo Ocian Pue, mesti di antara kalian ada yang dapat mengobatinya. Siapa tahu, dari diri saudara Han kita mendapat keterangan berharga tentang keadaan di sarang musuh. Bila tidak kau sebutkan, hampir saja aku lupa. Saudara gemuk, kau adalah seorang ahli di dalam bidang pengobatan urat nadi serta tusuk jarum, coba tolong kau lihat, apakah Tiong Hau masih bisa ditolong atau tidak kata sengguhan kepada temannya. Aku rasa susah, sebab racun pehku telokoi susah sekali dicari pemunahnya, terkecuali dari tangan iblis itu sendiri. Aku kira kita tak usah membuang banyak tenaga untuk menelitikan keadaan Tiong Hau, nanti saja setelah kita berhasil menyerbu dan membasmi musuh, kita mencari obat pemunahnya di sarang mereka, kata Beng Insiansu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa salahnya di dalam menggunakan beberapa saat bagi kita untuk berpikir, di samping itu kita gunakan untuk melihat-lihat keadaan keponakanku. Siapa tahu kau bisa secara diluar dugaan kita bisa mengobatinya kata Hon Beng. Tak mungkin, kata paderi itu cepat. Kecuali kita mendapatkan obat pemunahnya. Sebelum dicoba janganlah kau mengatakan tak mungkin, coba kau usahakan dulu setelah mana barulah kau membuat suatu kesimpulan sengguhan menyokong usul temannya yang satu. Di desak sana sini, akhirnya Beng Insiansu jadi tak berdaya untuk mengelahkan lagi permintaan teman-temannya. Sambil mengangguk perlahan ia menghampiri tubuh Tiong Hau, seraya sebelumnya menyuruh Kim Hoat membawa pelita ke situ. Setelah memeriksa sesaat, mendadak romannya yang tadinya agak lesu jadi berseri, segera, ia berkata kepada Hon Beng, Dugaanmu tepat alo Osem, keponakanmu masih ada harapan bisa semibuh kembali. Benarkah tanya kawannya cepat, lah takut kupingnya salah dengar. Betul. Rupanya Tian memang pemurah. Entah mengapa kawanan Pahkutalo Oko Ai kali ini turun tangan secara meleset, hingga racun yang diberikan kepada keponakanmu belumlah meresap benar, baru di bagian luar saja yang kena terserang. Rupanya pekerjaan meracuni orang sampai lupa diri, lupa segalanya itu bukanlah dilakukan oleh Pahkutalo Oko Ai sendiri. Sejukurlah kalau begitu, Hon Beng berkata dengan Romen berseri, kemudian ia menegaskan lagi, jadi kau merasa pasti bahwa keponakanku dapat kau obati. Si Padri menganggukan kepalanya. Habis mana ia segera membuka kantong obatnya, mengeluarkan beberapa batang jarum mas dan meminta sengguan untuk membuka baju Tiongho. Sedang ia sendiri lantas membakar tiga batang jarum di atas api pelita, kemudian ia merabah dulu ke jalan darah si pemuda, disusul dengan menusukan sebatang ke dalamnya. Begitu jarum tersebut menembus daging, segera terlihat ada semacam asap putih tipis yang mengepul keluar dari badan Tiongho. Badan si pemuda tampak menggigil dan menggeliat Tiongho kemari, Romanya tampak sangat menderita. Waktu melihat Romain orang yang begitu menderita, sengguan menjadi kasihan. Tapi sebagai seorang yang juga ahli di dalam soal pengobatan, ia tahu bahwa pengobatan temannya membawa hasil yang diharapkan. Di lain pihak Beng Insiansu tidak berhenti sampai di situ saja, beruntun tapi secara hati-hati ia menusuk ke beberapa buah jalan darah di bagian dada, di antaranya jalan ledarah, Ciyang Tai, Chong Bun dan Sinteng. Sedangkan di bagian punggung orang ia tusukkan juga tiga batang jarum lainnya, yaitu masing-masing di jalan darah Hun Bun, Hian Ie dan Siong Kie. Biasanya, di dalam mengobati orang dengan jarum, Beng Insiansu paling banyak menggunakan tiga batang jarum saja, boleh dikata baru sekali ini ia menggunakan jarum emasnya begitu banyak. Dan hal di atas, dapat diketahui betapa hebatnya dan parahnya yang diderita oleh Tiong Hau. Tak lama, terdengar kerongkongan pemuda Sihon berbunyi, si paderi cepat-cepat membuka totokan yang dilakukan sengguan sebelumnya untuk melumpuhkan si mayat hidup Tiong Hau. Dengan kecepatan luar biasa ia sambar kaki orang, untuk diangkat dan dibalikan serta menyelamkan tubuh si pemuda. Hal itu membuat orang banyak jadi sangat terperanjat, sebab perbuatan paderi ini adalah di luar dugaan mereka. L-O-J-Kau-Kah sudah gila kah kau Han Beng berteriak. Tidak taunya Beng Insiansu bukannya hendak melelepkan seluruh tubuh orang, banyak waktu badan Tiong Hau terendam separoh dengan kepala di sebelah bawah, ia lantas mengangkatnya kembali, lalu membaringkannya di atas papan perahu. Tak usah lama menunggu, sebab tiba-tiba pemuda Sihon lantas muntah-muntah, mengeluarkan banyak cairan kuning gelap serta kemerah-merahan. Cukuplah sudah demikianlah Beng Insiansu berkata dengan romen berseri. Selesai berkata ia mengeluarkan tiga butir soatkan wannya, lalu dimasukkan ke dalam mulut keponakan Hon Beng. Menyusul paderi ini menyuruh Kim Hoat mengambil lair hangat untuk diminumkan pada Tiong Hau. Tak lama si pemuda Sihon tampak mengangkat kepalanya dan melihat orang banyak memandang orang banyak dengan mata pudar, namun perlahan-lahan jadi bersinar kembali. Wajah yang tadinya ketolol-tololan tiba-tiba berubah memperlihatkan perasaan kaget. Ia menundukan kepalanya sambil memperhatikan pakaiannya yang basah, kemudian memperhatikan juga keadaan di sekelilingnya. Tempest apa ini? Mengapa aku bisa berada di sini gemamnya? Melihat keponakannya telah pulih kesadarannya, Han Beng jadi sangat girang, ia lantas berkata, Tiong Hau, akhirnya sadar juga kau. Mengapa Paman bisa berada di sini? Di mana Anci Ye Lang tanya si pemuda? Waktu mendengar Tiong Hau menanyakan perihal anaknya, Han Beng jadi sedih hatinya, begitu sedih dan pilunya ia, hingga tanpa dapat dicegah air matu mengalir dari kelopak matanya, baru belakangan ia berkata, Aku sendiri sedang mencarinya. Keadaan Tiong Hau masih lemah, tak boleh ia banyak bicara dulu. Sebaiknya kita membiarkan ia menukar pakaiannya yang basah serta mengisi perutnya dulu, memberi beberapa butir saat Ken Wan lagi dan menyuruhnya beristirahat untuk beberapa saat lamanya sengguan kata pada orang banyak. Dengan adanya peringatan itu, orang banyak jadi tidak banyak menanyakan ini dan itu lagi. Sehabis menukar pakaian, mengisi perut dan memakan beberapa butir saat Ken Wan serta mengasuh beberapa saat lamanya, kesehatan Tiong Hau telah berangsur pulih, hanya tenaganya saja yang masih lemah. Setelah orang banyak merasasi pemuda telah cukup mengasuh, maka bertanyalah Nonagui, sewaktu masih berada di dalam istana perut Sinkun Tempohari, apakah saudara Han melihat ayahku? Habis mengajukan pertanyaan, ia segera melukiskan keadaan dan romain orang tuanya. Belum lagi Tiong Hau keburu menjawab, Han Beng telah bertanya juga, Tiong Hau, selama kau berada di bawah pengaruh musuh, apakah kau melihat tencilingmu? Aku tak begitu lama berdiam di istana bawah tanah, di samping itu keadaanku pada saat itu telah berada di dalam keadaan kurang sadar, berkat obat racun yang diberikannya kepadaku, Sahut Tiong Hau, yang aku tahu hanyalah bahwa murid-murid Mahkutalo Okai terbagi di dalam dua golongan, yang satu bisa berbicara, sedang lainnya tidak. Umumnya rambut orang-orang yang ada di dalam istana di bawah tanah selalu meriapkan rambutnya, serta mengenakan topeng, hingga tak dapat dibedakan mana yang wanita serta mana prianya. Itulah sebabnya, baik ayah nona Gwi seperti yang telah dilukiskan roman nyata di serta encieleng tidak melihatnya sama sekali. Setelah mendengar keterangan saudara Han, menurut Hernat Ku biar bagai mata kita harus masuk serta melabrak sarang musuh, guna sekalian menolong ayah, paman beserta anak-anaknya serta Syok Leng Chie Chie, bila tidak, mereka pasti akan dijadikan mayat hidup Yauhi yang kata sambil dengan rumin memohon. Huai Sam Kie berdiam diri, belakangan terdengar Beng Insiansu bertanya pada sengguan, To'ako, tahukah kau akan kepandayan khusus dari pehuta Lo Okai? Ilmu yang dilatih Lo Okai kalau tak salah adalah Kyo Insian Kong, hanya pada seratus tahun belakangan ini, boleh dikata jarang terdengar orang yang memiliki ilmu ini. Tapi andai kata pehuta Lo Okai benar telah melatihnya serta hampir sempurna tingkatannya, dapat kau bayangkan sendiri betapa tinggi kepandayannya itu sengguan menerangkan. Sebaliknya sebelum pehuta Lo Okai sempurna benar ilmunya, kita menyerbu sarang serta membunuhnya. Bila terlambat lagi beberapa waktu, bila ia telah bisa melatih ilmunya sampai sempurna betul, akan susah bagi kita untuk membasminya Piau Hiang mengusulkan. Jangan kau terburu-buru Hiang Jie, sebaiknya kita tunggu sampai Fajar menyingsing baru memasuki sarang musuh. Aku kira kawanan pehkut Kiau tentunya takut akan sinar matahari, sebab mereka sudah menjadi seperti setan dan sebangsanya yang takut akan cahaya selabong San Kiamhek. Begitupun baik, kita tunggu sampai Fajar menyingsing baru memasuki serta mengubrak abrik sarang musuh Beng Insiansu menyokong usul tersebut. Tapi sebelum kita memasukinya, kita harus mengatur jalan keluarnya i kata sengguan. Bagaimana kira mengaturnya, toh aku tanya Han Beng. Di pihak kita kini sedikitnya ada tiga orang yang tidak dapat ikut menyerbu ke sarang musuh, yaitu Tiong Hau beserta saudara Ye Usama anaknya. Maka menurut umatku, sebaiknya mereka naik perahu meninggalkan pulau ini. Sedangkan kita, bila diberkai, Umur panjang oleh Tian hingga dapat membasmi kawanan pehkut Kiau tanpa mengantarkan nyawa sendiri, KTA boleh menyulut panah berapi untuk digunakan sebagai tanda. Dengan adanya tanda tersebut, Tiong Hau dan Kim Hoat bisa cepat-cepat kemari. Orang banyak menyetujui usul itu. Piau Huyang lantas pergi ke dapur untuk masak nasi dan lauk pautnya, yang kebanyakan terdiri dari daging ikan. Setelah masing-masing kenyang perutnya, lantas menyediakan bekal untuk dua hari lamanya, kemudian masing-masing naik ke atas pulau. Han Tiong Hau bersama Ampe Ye U dan anaknya lantas meninggalkan pulau itu. Gwen Sengguan memberi tanda di sebuah batu karang, sebagai tanda bahwa itulah tempat mereka mendarat. Kala itu Fajar telah menyingsing, matahari memancarkan cahayanya yang jernih bening, sinarnya terpantul terang tatkala terkena air. Selama itu bongsan kiam heklah yang menjadi penunjuk jalan, sesampainya di dekat puncak gunung, mendadak terdengar Cheong Peng mengeluarkan seruan aneh, aneh, mengapa goa ditutup oleh batu besar pada siang hari? Orang-orang pahkut kiaw persis seperti yang kita duga, tiga bagian menyerupai orang, sedang tujuh bagiannya mirip setan. Begitu melihat matahari mereka segera menutup goa setannya, takut kalau-kalau ada orang masuk ke situ. Han Elo Osem, mari kita berdua menggunakan Tai Lek Kim Kong untuk membobolkan batu renghalang ini, kata Beng Insiansu. Baik, mari sahut Han Beng bersemangat. Tunggu dulu, berat batun ini sedikitnya seribu kati lebih, susah dan akan memakan banyak tenaga bagi kita untuk membukanya. Menurut perkiraanku, di sekitar sini masih banyak goa semacam itu. Sebaiknya kita mengadakan pemeriksaan dulu, cegah bongsan. Kiam hek. Orang banyak mau menurut perkataan Cheong Peng, mereka memeriksa sekitarnya. Betul juga apa yang dikatakan oleh pempe Cheong, sebab tak lama mereka melihat sebuah goa lainnya yang tak tertutup. Bila dilihat dari luar, orang banyak tak tahu berapa dalamnya goa itu, hanya keadaannya tampak menyeramkan. Sewaktu kau meloloskan diri, apakah melalui goa ini Cheong Lo Osem Puee tanya Piao Heang? Aku tak ingat lagi, sebab kala itu aku berada di dalam keadaan letih dan kacau pikiran, begitu melihat ada jalan keluar, terus kulalui tanpa memperhatikan keadaannya lagi, sahut bongsan Kiam hek. Sebaiknya kita masuk dari sini saja, tak peduli goa ini merupakan perangkap sekalipun. Lebih cepat kita menolong teman-teman kita adalah terlebih baik pula, Han Beng mengusulkan. Betul kata Lo Osem, Bila kita tak berani memasuki sarang macan, takkan bisa mendapatkan anaknya. Mari kita masuk, kata Sengguan dan Beng Insiansu dengan suara hampir bersamaan. Habis berkata, dengan mengandalkan mati mereka yang tajam mereka menerjang masuk di dalam keadaan yang samar-samar. Begitu masuk mereka segera mendapatkan aneka bentuk batu yang aneh tapi menarik untuk dipandang. Sewaktu lebih ditelitikan, biarpun letak batu-batu aneh tersebut tampaknya sangat tak teratur, hanya kelihatannya di dalamnya diatur petinto, barisan segi delapan. Hal itu pertama-tama dapat diketahui oleh Gwen Sengguan, maka cepat-cepat ia peringatkan temannya yang berjalan di samping, Elo Opoan, berhati-hatilah. Baru saja peringatannya itu habis diucapkan, tiba-tiba telah menyambar beberapa titik putih ke arah mereka. Setan sialan, berani kau bermain-main di hadapan hutiamu bentak si padri. Setelah membentak, ia lantas menggerakan senjatanya sambil menggunakan gerakan Sin Leong Siahai, naga sakti berpesiar di laut. Menyusul terdengar suara tering, tering beberapa kali, tujuh atau kelelapan batang siau kong piau, badi-badi baja kecil. Sambil tertawa besar Beng Insiansu telah berkata lagi, segala tembagia dan besi rongsokan masih berani kalian perlihatkan di hadapanku. Hai pehku teluoko ai, bila engkau benar-benar mempunyai kepunsuan, lekas kau perlihatkan diri di hadapan hutiamu belum lagi habis perkataannya diucapkan, tiba-tiba dari samping kanannya telah menyemburkan asap kuning, menyembur ke arah kepala Seng Padri. Elo Opoan, lekas kita berlalu dari sini, itulah asap beracun begitu mendengar peringatan kawannya, Beng Insiansu cepat. Cepat menotolkan ujung senjatanya, dengan menggunakan gerakan. Juyansiahwiye, burung walet kecil belajar terbang, tubuhnya mencelat keluar. Teman-temannya menelat perbuatannya menuju ke depan goa. Elo Opoan, lekas kau keluarkan pilanti racunmu, lekas bagi-bagikan pada setiap orang yang hendak masuk ke dalam goa ini. Dengan begitu kita tak usah takut lagi pada uap racun dan sebagainya. Si Padri menurut apa yang diusulkan oleh temannya. Dari jubahnya ia mengambil sebuah tabung, dari dalamnya ia mengeluarkan lima butir pil, yang masing-masing dibagikan kepada orang banyak seorang sebutir. Mari kita masuk kata sengguan pada orang banyak. Selesai berkata ia mendahului melompat masuk dengan diikuti oleh kedua orang kawannya. Piau Hiang dan Ciong Peuk juga segera menelat perbuatan Hohai Sam Kie. Demikianlah, bagaikan beberapa ekor burung walet yang lincah gesit tubuh kawanan orang gagah memasuki tumpukan batu. Malah sengguan telah mendahului orang banyak memasuki sengbun, pintu hidup, dari tarisan batu tersebut. Baru saja kakinya melangkah masuk, tiba-tiba di belakangnya ada angin dingin menyambar ke arah tiga jurusan dari tubuhnya. Cepat-cepat Tosu ini mengegos ke samping, hingga serangan tersebut lewat di sisinya. Waktu ditelitikan, kiranya benda yang menyerang dirinya adalah senjata yang berbentuk cakar rayar dengan bersambung-sambung dengan rantai sebagai pegangannya. Bokongan tadi berasal dari sebelah kiri dan dilakukan oleh seorang yang berpakaian merah. Habis mengegos, tanpa menunggu dirinya diserang, sengguan telah mendahului melompat menerkam sambil menusukan pedangnya dengan menggunakan gerakan cunli caken, awan bertebaran, diarahkan kernuk ke lawannya. Dengan adanya gerakan cepat dan luar biasa dari kakek Gwen ini, si pembokong cepat mengegos ke sisi. Hanya sebelum ia sempat berbuat epa, serangan kakek gagah itu telah tiba lagi, kali ini dengan gerakan Tsu Cho An Im Yang, menyungkir balik negatif dan positif. Pedangnya disabetkan ke batok kepala musuh. An Ie Jin kembali jadi gelagapan, dengan sekuat tenaga ia melompat menyingkir, hanya gerakannya kalah cepat dengan babatan pedang sengguan. Maka biar ia telah berusaha bagaimana. Juga, walaupun betul dirinya luput dari ancaman bahaya, namun rambutnya lah yang menjadi sasaran, dengan terpapas sebagian besar dari atasnya. Hal mana membuat si pembokong tadi, biar bagaimana nekat dan tabahnya dia, mau tak mau jadi mengeluarkan keringat dingin juga, nyalinya boleh dikata pecah seketika. Si Tsu Shiguen bukan saja lincah gerakannya, permainan pedangnya pun hebat luar biasa. Begitu melihat serangannya tidak begitu membawa hasil, tapi toh ia mendapat angin, ia susulkan serangan berikutnya, sebuah serangan berantai, yang sekali dihantarkan diarahkan ke dua buah jurusan, masing-masing dengan gerakan Kim Chin Eng Sian, menjahit dengan jarum emas, dan Kie Bok Chiang Po, ombak menghantam bebokong, diarahkan ke bagian atas dan bawah bebokong musuh. Hanya sebelum serangannya mengenal sasaran, Ube Sengguan merasakan ada sambaran angin yang menyujuk kepalanya. Cepat-cepat ia menunduk, terlihat dua buah kampak beth lewat di atas kepalanya dan mementur dinding goa, yang di samping menerbitkan suara keras pun menimbulkan lelatu api, bahna keras benturan tersebut. Begitu berhasil meloloskan diri dan serangan musuh, dengan gerakan yang cepat luar biasa si Tsu mengayunkan tangannya, dan batang Kim Kian Pao melayang ke arah asal datangnya serangan kampak barusan. Tak lama, terdengarlah suara jatuhnya sesuatu, maka taulah si Impe bahwa serangannya membawa hasil seperti yang diharapkannya. Ia menjadi sangat girang, segera hendak menerjang ke arah itu. Hanya sebelum ia sempat melaksanakan maksudnya, tiba-tiba telah melayang ke arahnya beberapa titik putih. Jarak bokongan musuh kali ini di samping begitu cepat pun di luar dugaannya, pula jarak yang dilakukannya dekat sekali. Hal Mama membuat kakek Guan jadi sangat terkejut. Cepat-cepat ia menggunakan gerakan tiat poan kio, jembatan besi, tubuhnya setengah ngejengkang ke belakang, yang membuat titik putih tadi lewat persis di atas tubuhnya, benda tadi ternyata adalah tiga batang panah pendek. Tanpa menunggu serangan lawan berikutnya, Hekietun yang guen sengguan sudah lantas mencelatkan tubuhnya seraya mengayunkan pedangnya, ke arah datangnya serangan gelap barusan. Begitu hampir sampai di tempat sasaran, ia gerakan senjatanya dengan menggunakan gaya tucian sengho, membabat ribuan bintang, dan teraaang, suara beradunya senjata tajam dengan benda keras, tapi tiada terlihat ada sebuah tubuh manusia pun. Lihai benar gerakan pembokong tadi pikir sengguan. Namun waktu ia lebih menelitikan, tahulah ia akan sebabnya. Ternyata di tempat yang diserangnya barusan memang asalnya tidak ada orang, yang ada hanya pasangan tali busur yang diikat pada dua buah batu karang, diikat demikian rupa, hingga biarpun tiada orang yang menyaganya, tali busur yang memangnya telah ditaruhkan panah bisa melayang sendiri, sedang si pengaturnya boleh berdiam di tempat yang berjarak kira-kira dua atau tiga depa dari situ, inilah suatu tiara mengatur yang manis serta sempurna. Dengan adanya kera, mengatur dari lawan yang demikian, untuk selanjutnya, di dalam melakukan penyelidikan berikutnya sengguan jadi tidak beranak, ini berlaku sembrono lagi. Dengan langkah waspada, dengan metode dan kuping yang dipasang benar-benar, perlahan-lahan serta hati-hati ia maju ke depan. Sebab ia khawatir, suatu waktu salah langkah, masuk ke dalam perangkap lawan, dengan dibarengi pula oleh senjata-senjata beracun lawan, biar bagaimana lihainya dia, suatu waktu pasti akan dapat membuat kelambatan serta kelalaian. Hingga bila dirinya sampai kena, terserang oleh senjata-senjata lawan yang beracun serta dilakukan secara licik begitu, akan mati konyolah dia. Di lain pihak, kedua temannya, yaitu Beng Insiansu serta Hong Beng juga ikut masuk ke dalam tin, barisan, lawan. Begitu mereka masuk, mereka segera disongsong oleh tiga orang ang-i-e-koa-i-jin, yang kesemuanya bermuka pucat dengan rambut yang berurai panjang serta tak teratur. Di tangan masing-masing pada menggunakan senjata cakar tangan manusia dengan direnteti oleh rantai-rantai bersambung sebagai pegangannya. Di antara mereka segera terjadi pula suatu pertempuran yang dilatjad. Beng Insiansu dengan senjata bulan sabitnya yang bengagang panjang menghantam ke sana kemari, sedang Hong Beng dengan bertangan kosong, sambil membentangkan ilmu Feilek Kim Kong Chiu Hoat menghadapi musuh. Bila di atas tanah datar, tak usah dikata, di dalam tempo sekejap, kedua kakek gagah ini pasti dengan mudahnya menjadikan ketiga musuhnya. Tapi keadaan pada saat itu berlainan sekali, mereka berterempat di atas batu-batu yang pada menonyol di sana-sini, serta di dalam tin buatan lawan lagi. Tak biasa mereka bertempur dengan kare itu dan berlainan sekali dengan ketiga musuhnya, yang telah biasa dan boleh dikata telah hafal di luar kepala jalan-jalan mana yang harus dilaluinya. Hingga dengan begitu, biar kedua kakek ini memeras tenaga dan mengeluarkan kepandaian simpanannya yang istimewa, mereka tetap tak dapat merobohkan musuhnya, keadaannya jadi berimbang, sebentar saja empat puluh jurus telah dilalui. Piao Hiang dan Mpe Ciong yang sejak tadi menyaksikan dari luar tin, waktu melihat keadaan tersebut, Nonagui jadi tidak sabar, ia lantas mencabut pedang pendeknya dan segera hendak menerjang masuk ke dalam tin. Namun telah keburu dicegah oleh Mpe Ciong, jangan kau masuk ke sana, kau tak tahu akan siasat. Yang diatur di dalam perat kuatin musuh, jadi andai kata kau bertemu bahaya nanti, tiada akan bisa orang yang menolongmu. Mau si nona menuruti perkataan orang tua itu, akan tetapi hatinya rupanya belum peas, ia berkata, setelah teman-temannya kita bertempur, Ciong Loo Ciam Poe, masakan kita terus-menerus berpeluk tangan menyaksikan mereka bertempur. Di samping itu, bukankah masuknya mereka kemari adalah atas sanyuran kita serta untuk menolong teman kita pula. Tak baik kiranya kalau kita tidak ikut turun tangan. Anak Tolol, kau hendak kemanakan ilmu ciat-ciat sincinmu. Dari luar tin kita membantu menggempur musuh, bukankah akan sama dengan kita menerjang masuk ke sana, si kakek menerangkan. Akan perjelasan itu, nona gue jadi sangat bergirangkati, sambil tersenyum ia berkata, betul, mengapa tidak sejak tadi Loo Ciam Poe mengatakannya. Mari kita sama-sama menjajal ilmu tadi, supaya kawanan binatang aneh merasai kelihayaan senjata kita. Baik, mari, Ciong Peng menyetujui. Lalu mereka masing-masing mengambil posisi di sebelah kanan dan kin berisan, tin, dan mana, dengan serentak mereka melemparkan jarum-jarum sakti yang diarahkan kepada ketiga lawannya. Dan usaha Mircha ternyata membawa hasil. Sebab biar bagaimana tajam kuping dan awas mati orang-orang pahkut kiaw, tapi senjata yang dilemparkan oleh bongsan kiamhek dan piaw yang adalah sangat halus di samping boleh dikatakan tidak menimbulkan suara sama sekali. Hingga salah seorang di antaranya telah terkena timpukan jarum pada bahunya. Betul ia tidak sampai terluka berkat baju yang dilapis, namun toh ia jadi sangat kaget sampai menjadi lengah, maka tak ampun lagi pukulan. Hand yang tepat menghajar badannya, hingga tubuhnya jadi terpental dan mementur batu. Akan tetapi orang itu sungguh kuat, begitu jatuh, ia lantas melompat bangun, bukan untuk menyerang, hanya lantas serak lari kandin dan menghilang di balik batu. Di lain pihak, salah seorang kena dihajar oleh jarumfang dilemparkan oleh piaw yang, yaitu pada jidatnya. Biarpun muka orang itu bertopeng, namun serangan tersebut membuat ia jadi sangat terkejut. Semangat untuk bertempur terlebih lama jadi lenyap sama sekali. Sambil bersyul, ia segera membalikan tubuhnya dan lari, di lain saat telah menghilang di balik batu. Gwen sengguan dan lain-lainnya tidak mengejarnya, sebab mereka takut akan masuk ke dalam perangkap musuh. Empe Gwen sudah lantas tertawa besar, sebab biarpun mereka tidak berhasil membunuh lawan-lawannya, tapi mereka telah berhasil memberi suatu hajaran pahit. Ia kemudian membawa teman-temannya melintasi batu-batu karang yang berserak di sana-sini, yang sebenarnya mementuk sebuah barisan segi gelapan. Setelah menikung tujuh belokan, mereka sampai di sebuah jalan lurus yang sangat gelap. Empe Gwen menyuluh obornya, baru saja ia hendak memimpin orang banyak untuk memasuki jalanan tersebut, tiba-tiba ada sebuah batu kecil melayang, tepat menyambar ke arah batang obor tersebut hingga patah dan apinya jadi mati seketika. Hal mana membuat semua orang yang ada di situ jadi sangat terperanjat, terlebih-lebih lumpeng Gwen. Ini disebabkan batu obornya biarpun bukan terbuat dari baja tempaan, namun lebih kuat dari gagang suluh yang biasa. Adalah aneh dan hebat bagi si penyerang, yang dengan sekali serang dengan batu kecil saja sudah bisa memutuskannya. Dari hal itu dapat dipastikan bahwa si penyerang, gelap pasti mempunyai kepandayan yang luar biasa sedang iwakang boleh dikata telah mencapai tingkat sempurna. Seng Govan cepat-cepat melompat ke belakang sambil melemparkan gagang ngobor yang telah buntung itu. Sebagai gantinya, di tangan kanannya ia memegang senjata gaatannya, sedang di tangan kirinya menggenggam pedang panjangnya. Dengan sikap waspada ia siap menghadapi musuhnya yang tidak terlihat. Beng In Sian Su dan Hon Beng masing-masing melompat ke dua sisi tubuh temannya. Setelah menunggu teberapa saat lamanya, si penyerang gelap masih juga belum munculkan diri, yang membuat orang banyak jadi merasa sangat heran. Tiba-tiba terdengarlah suara orang tertawa, hebat serta kajam suara tersebut, membikin setiap orang yang mendengarnya jadi sedikit menggidik. Hai orang yang bersembunyi, engkau kah pehkuta looko ai? Lekas keluar menerima kematianmu bentak empegwain. Betul, Chow Suyamu adalah pehkut Sien Kun. Tempo hari karena kurang hati-hati aku jadi kena ditipu oleh kawanan tikus. Baiknya ilmuku telah sempurna, biar apapun yang mereka lakukan, mereka takkan bisa mengambil jiwa Chow Suyamu. Ha, 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 kini kalian kawanan tikus kecil lainnya berani pula datang mencariku di sini, inilah yang sebenarnya aku tengah harapkan. Aku akan menjadikan kalian sebangsa mayat hidup atau seperti O.E.B.O.K.T.O. Jin yang kukuliti kernudian di pantek di atas pembaringan batu. Ha, ha, ha. Biar bagaimana tabahnya Piao Hiang, tapi ia adalah seorang wanita, waktu mendengar suara yang menyeramkan itu, hatinya jadi berdebar dan tubuhnya sedikit menggidik. Berlainan dengan orang laki lainnya, mereka biar ptm agak jori di dalam hati, namun mereka dapat menguasai dengan suara hampir berbareng, membentaklah Hu Hai Sem Hiye, Hai Bangsat Tua, ajalmu kini telah hampir sampai, bila kau benar-benar seorang jantan, tunjukkanlah trempangmu guna menerima pembalasan setimpal dari perbuatan gekejam lagi kejamu selama ini. Mendengar mana, terdengar Pah Kutsin Kun tertawa besar lagi serta bergelombang, suaranya lebih menyeramkan serta menusuk kuping daripada sebelumnya. Oh, oh, kalian berani menantang Chow Suyamu. Bagus, bagus. Tapi aku segan melayani kalian bangsa kurcaci seperti Kalde Botak, Tosuhidung Kerbau serta lain-lainnya yang berupa kacoa kecil. Sebab sebelum kalian bisa bertemu denganku, kalian pasti akan mati. Hanya sebelum kalian menemui ajal, aku akan memperlihatkan beberapa kelihayan kaum Pah Kut Kiau, supaya kalian mati tidak penasaran. Di samping itu, bila kalian ada pesan apa-apa sebelum mati, lekas beritahukan Chow Suyamu, supaya aku bisa menyuruh orangku menyampaikan pesan kalian sama keluargamu. Ha, 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 hai mahluk tua busuk, waktu kami datang kemari kami telah bertekad tidak menghiraukan jiwa kami lagi, tapi sebelum kami mati, kami percaya akan bisa memusnahkan kau, manusia paling keji di dalam dunia ini. Tidak terdengar Pah Kata Looko Ai berkata lagi. Sengguan dan lain-lainnya seterus saja memaki serta minantang. Lewat pula sesaat, tetap masih tidak ada reaksi dari lawan. Mendadak Cheong pengingat sesuatu, ia segera berkata kepada kawan-kawannya, tak usah kita memaki pula, sebab lawan kita telah berlalu dari sini. Dari mama kau tahu tanya sengguan. Dulu sewaktu aku terkurung, aku mengalami hal yang serupa, tidak tahu lawanku berada di sebelah atas, Bong San Kiam Hek menerangkan. Jadi maksudmu kita berada di lapis bawah, sedang lawan ada di lapis atas. Sengguan menegaskan. Ya, tegasnya ruangan ini terbagi dalam dua bagian, Cheong pengkata sambil menganggukkan kepalanya, maka kini sebaiknya kita melanjutkan peti jelidikan kita. Baru saja kawanan orang gagah ini hendak melangkah maju, tiba-tiba mereka menampak di sebelah depan ada dua buah titik merah yang tengah jalan mendatangi. Setelah dekat, barulah mereka melihat tegas berada apa yang sedang jalan menghampiri, yang ternyata adalah dua orang anak kecil berpaktian merah dengan muka berkedok. Tatkalah menampak empegagah, kedua bocah tadi lantas membalikan tubuh dan lari kembali. Bang Insian Sulantas mengejar. Tapi nyatanya, biarpun masih sangat muda usianya, gerakan kedua bocah itu sangat lincah dan ringan sekali, dengan beberapa kali lompatan, mereka telah berhasil menghilang di balik batu. Si Huo Shio jadi sangat penasaran, terus mengejar, biarpun sasarannya telah lenyap dari hadapannya. Cheong Peng dan lain-lain karena khawatir masuk ke dalam perangkap, membuntuti jejaknya. Setelah lewat beberapa tikungan, sampailah mereka di semua tempat yang terang, yang ketika ditegaskan, mereka telah sampai di tepi sebuah lembah. Luas lembah itu lebih kurang 100 meter persegi. Di situ hanya terdapat sebuah jalan, baik untuk masuk ke dalamnya maupun bagi keluarnya juga. Di dasar lembah tersebut, tampak berkumpul sekelompok bayangan berjubah kuning, tujuh atau delapan orang membentuk sebuah bagian. Bukankah yang berbaring di dasar lembah itu kawanan mayat hidup adanya teriak piauhi yang sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Waktu orang banyak memperhatikan ke arah yang ditunjuk, benar seperti yang dikatakan oleh nonagui, itulah kelompok kawanan mayat hidup, yang seluruhnya ditaksir berjumlah 100 orang lebih. Kero mereka berbaring luar biasa sekali, bukan baring sembarang berbaring. Setiap tujuh atau delapan orang membentuk sekelompok kecil. Bentuk dari kelompok tersebut pun sangat aneh, ada yang membentuk bulat, ada pula yang membentuk semacam tin. Sedangkan muka mereka rata-rata menghadap ke atas. Untuk beberapa saat lamanya kawanan orang gagah jadi bengong memandang keadaan mereka. Mendadak dari lamping gunung terdengar suara ting, 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 tiga kali yang luar biasa adalah. Begitu mendengar suara itu, setiap mayat hidup yang tengah berbaring cepat-cepat pada bangkit dan berbaris rapi sekali. Menyusul dari lamping gunung mencelat turun sembilan bayangan Ang Lejin, orang yang berpakaian serba merah, turunnya tepat di tengah-tengah kawanan mayat hidup. Begitu sampai, salah seorang lantas menepuk tangannya sebanyak tiga kali. Tepukan mana membuat kawanan mayat hidup yang berpakaian serba kuning. Pak Cikta memencarkan diri, kemudian memikuin sebuah barisan kecil lagi, setiap delapan atau sepuluh orang membentuk sebuah kelompok, masing-masing pada mengambil posisi di dalam barisan Kyo Kiong, sembilan istana. Tiba-tiba salah seorang Ang Lejin, yang rupanya menjadi kepala dari rombongan orang yang berpakaian serba merah, segera membentuk ke arah kawanan orang gagah, setelah kalian berani datang ke pulau neraka ini, kepandaian kalian tentunya telah lumayan. Tapi kalian harus mengetahui, bahwa pehkut Tauhuntin kami lihai sekali, maka sebelum kami gerakan, sebaiknya kamu menyerah saja, dengan begitu kalian masih ada harapan untuk hidup, bila tidak, hem, jangan harap kamu bisa lolos dari barisan pencabut nyawa dari pehkut Kyo ini. Dengan mendengar nadanya yang halus tapi tajam itu, orang banyak lantas dapat memastikan bahwa si pembicara adalah seorang wanita. Hai wanita iblis, bila engkau hendak turun tangan silakan, tak usah kau ngoceh terus di situ. Sebab kedatangan kami kemari bukanlah untuk menyerahkan diri, tapi sebaliknya, hendak memusnahkan kalian honbeng balas membentak. Mendapat jawaban seperti di atas, si wanita aneh jadi sangat marah, ia segera bersiul panjang, menyusul mana, seratus lebih kawanan mayat hidup lantas menyerbu ke arah sengguan dan kawan-kawannya. Huhai Semkiah dan lain-lainnya tahu bahwa rombongan mayat hidup tersebut bukanlah benar-benar mayat hidup, tapi hanyalah rombongan orang biasa yang telah dibius hingga lupa diri. Sebetulnya mereka tidak tega untuk membunuh mereka, hanya bila mereka tidak berbuat demikian, merekalah yang akan menjadi mangsa. Maka tak ada lain jalan, biar bagaimana mereka harus mengeraskan hati untuk menyambuti kedatangan lawan secara kekerasan juga. Waktu gerombolan mayat hidup telah mendekati, honbeng mendahului kawan-kawannya menyambut kedatangan mereka dengan pukulan kim kong hoat in, arhat menguak awan, dari tai lek kim kong chiu hoatnya. Begitu tangannya digerakkan. Segera angin pukulan yang dasyat menyambar ke rombongan delapan mayat hidup yang berbaris paling depan. Andai kata serangannya ini mencapai sosaran, sedikitnya ada beberapa mayat hidup yang pasti akan terluka parah. Namun sebelum serangannya sampai, tiba-tiba ada angin dingin menyambar di belakangnya, maka terpaksa ia menarik kembali serangannya, untuk kemudian mengegos sambil membalikan badannya. Ia melihat, bahwa yang menyerang dirinya adalah seorang angin yang bersenjata pedang panjang yang bergagang tulang. Honbeng tidak menanti serangan lawannya lagi, ia mendahului menyerang dengan pukulannya, hingga lawannya harus mengegos sambil melompat mundur. Baru saja empohon hendak mendesak tapi dirinya telah dihadang, kembali oleh delapan orang mayat hidup, serta melurutnya dengan serentak dari berbagai jurusan. Inilah ha-haya bagi diri Honbeng, sebab bila ia memucul ke satu bagian, bagian lainnya sudah lantas akan menghantam ke arahnya, maka tak ada lain jalan baginya selain lantas melompat menghindari kelompok lawannya dengan menggunakan gerakan kante-epatau, mencabut bawang di tanah gersang, tubuhnya melompat ke belakang rombongan lawan, dari mana ia segera hendak menghantam mereka. Hanya lagi-lagi sebelum ia keburu melancarkan serangannya, telah berkelebat sebuah bayangan merah ke arahnya, yang begitu sampai lantas menyerangnya dengan menggunakan pedang panjangnya, diarahkan ke jalan darah menkiah hiat di bebokong Honbeng. Begitu juga kedelapan mayat hidup, waktu tak berhasil menyergap musuhnya, begitu mengetahui bahwa lawannya telah berada, di belakang mereka, mereka segera membagi diri menjadi dua kelompok, menerkam Honbeng dari dua jurusan. Biar bagaimana jagoannya Honbeng, tapi ia tak dapat menghadapi sekaligus serangan lawannya dari tiga jurusan ini, kembali ia harus. Lormpat menyikir seraya menggunakan gerakan Yahok Ciong Tian, Bang Auliar menerjang ke angkasa. Di pihak lainnya, Sengguan, Cianciu Tatmo, Ciong Peng mengalami hal serupa yang dialami temannya, mereka harus menghadapi barisan tembok orang dari lawan. Sedangkan orang-orang yang berpakaian merah umumnya hanya memberi petunjuk, di mana perlu mereka ikut menerjang guna membantu temannya, bila berada di dalam bahaya. Hal itu membuat Mpe Guan dan kawan-kawannya jadi repot sekali, mereka terpaksa harus sering menggunakan gerakan Ginkang, baik Gaya Itok Ciong Tian, Bang Auliar menerjang ke angkasa, maupun Yan Chu Ho Ye In Ciong, walet terbang kian kemari. Dengan mengandalkan ilmu-ilmu entengi tubuh itu, untuk beberapa saat mereka masih dapat menghindari serangan-serangan lawan dan bila bertemu dengan kesempatan, mereka balas menyerang. Hanya karena tubuh-tubuh lawannya pada memakai lapisan kebal, bila hanya kena terhantam, paling-paling mereka terpental, kemudian bangkit kembali untuk bergabung dengan temannya mengerubuti musuhnya lagi. Keadaan piauhi yang pada saat itu terlebih payah lagi, sebab di antara orang-orang gagah yang menerjang ke situ, kepandainyalah yang paling rendah, sedang iwekangnya pun belum lagi dalam, tak dapat ia mengikuti perbuatan kawan-kawannya untuk melompat ke sana kemari guna menghindari serangan-serangan musuh. Sebab sesudah ia menyingkirkan diri dari serangan-serangan lawan sebanyak 2-30 jurus, napasnya telah mulai memburu, keringatnya pun telah mengucur keluar juga. Sedangkan kurungan lawannya makin lama jadi semakin rapat serta serangan. Serangan mereka juga jadi semakin berbahaya, yang membuat kemudian pandangannya jadi berkunang-kunang. Diam-diam ia berkata pada dirinya sendiri, tak kusangka bahwa akan mengantarkan jiwa di tempat ini. Serangan-serangan mayat hidup masih saja dipergencar dan diperhebat, tampaknya pada saat itu dirinya tidak bakal lobos lagi dari hantaman musuh. Ia telah memejamkan metu untuk menerima saja kematiannya. Tapi tiba-tiba terjadi hal yang diluar dugaannya, sebab ketika serangan musuhnya hampir mengenai sasaran, mendadak Ang Ie Jin, orang yang berpakaian serba merah, yang menjadi pemimpin rombongan bagi kawanan mayat hidup yang mengurung dirinya mengasih perintah supaya teman-temannya mundur. Dengan begitu ia jadi mendapat napas lagi. Ia lantas hendak mencelat pergi. Namun kembali telah terkurung lagi. Anehnya ialah, setiap kali dirinya berada di dalam bahaya, kepala dari rombongan lawannya yang menggenggam golok lantas memberi perintah pada teman-temannya untuk mundur atau mengambil lain arah. Sehingga beberapa kali dirinya terluput dari bahaya. Hal itu membuat Piao Hiang yang tadinya tidak begitu memperhatikan Ang Ie Jin, kini mau atau tidak ia memandangnya juga. Setelah melihat sesaat lamanya, hatinya jadi memukul keras. Dengan gerakan lincah lagi cepat tubuhnya mencelat ke arah orang yang berpakaian serba merah itu. Begitu sampai di hadapannya, ia lantas menggerakan pedangnya sambil menyerang dada Ang Ie Jin Seraya menggunakan gerakan Oe Ye Lyong Tau Chu, naga kuning menyemburkan mutiara. Ang Ie Jin cepat-cepat menyembatkan goloknya Seraya menggunakan gaya Heng Ento An San, kelompok awan memotong gunung, inilah gerakan dari ilmu golok keluarga Gui Yang Sering. Diajarkan oleh Tian Cho pada Piao Heng. Hal ini membuktikan bahwa orang berpakaian serba merah yang telah menjadi mayat hidup sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Setelah mendapat kepastian ia segera berteriak, ayah, kiranya kau telah menjadi orang pehkut Kiao. Memang benar bahwa Ang Ie Jin yang bersenjata golok ini adalah Gui Tian Cho, ayah Piao Heng, yang hilang pada dua bulan yang lalu. Begitu mendengar teriakan anaknya, untuk beberapa saat ia jadi tertegun, seakan-akan otaknya tengah memikir, mengapa terhadap gadis itu ia jadi ngantun tangan. Inilah karena hubungan darah antara ayah dan anak, biarpun dirinya telah dibikin lupa ingatan, tapi perasaan kasih di antara ayah dan anak yang tadinya demikian besarnya, kini jadi mempengaruhi tindakannya. Sehabis memanggil, Nona Gui sudah lantas hendak menubruk dan memeluk tubuh ayahnya. Hanya sebelum maksudnya kegampayan, tiba-tiba di belakangnya telah menerkam seorang Ang Ie Jin lainnya, yang waktu tubuhnya hampir sampai sudah lantas membentak, Hei budak, siapa yang menjadi ayahmu? Habis membentak, dengan menggunakan senjata tulang dari besi ia menyerang ke bagian bawah si Nona, memaksa Piao Heng yang harus mundur lagi. Ang Ie Jin ini begitu sampai lantas mengambil alih pimpinan terhadap kawanan mayat hidup berjubah serba kuning, di samping itu ia segera berkata kepada temannya yang menggenggam golok, Bu Cie, lekas mundur. Bong San Kiam Hek bersama Hu Hai Sam Kie ketika mendengar teriakan Nona Gui barusan, mereka tahu bahwa Mian Cho telah dibikin hilang ingatannya, di samping kaget mereka pun jadi bertambah sernangat bertempurnya jadi bertambah berlipat ganda. Sambil mengeluarkan bentakan, Seng Guan menyabetkan senjata gaatannya, serangannya diarahkan ke Ang Ie Jin yang memimpin barisan. Sebab setelah bertempur beberapa puluh jurus, ia telah dapat mengenal kurungan lawannya, yang tak lain menggunakan Kyo Kiong Tin Hoat, Barisan Sembilan Istana, seperti yang telah diduganya semula untuk membubar kantin tersebut, yang pertama-tama harus dihantam adalah yang memimpinnya, itulah sebabnya, begitu menyerang ia lantas membabat kepada Ang Ie Jin. Waktu diserang, orang yang berpakaian serba merah cepat-cepat lompat menyingkir. Empeg Wen tidak mau membuang-buang waktu, ia sudah lantas melambungkan diri, dengan gerakan Ya Ho Chiang Tian, Bang Au Liar menerjang ke angkasa, tubuhnya melambung sampai dua depa lebih, selagi badannya melayang terus, ia menggerakkan, sepasang tangannya, dari dalam lengan jubahnya lantas melayang sepuluh buah kincian piau, semuanya diarahkan ke bagian metu dan tenggorokan mayat hidup. Begitu cepat serta diluar dugaan serangannya itu, hingga tak ampun lagi beberapa mayat hidup terserang telak, tanpa bersuara lagi tubuh mereka terguling. Dengan jatuhnya beberapa mayat hidup, maka bujarlah barisan musuh yang amat diandalkan itu. Hal mana membuat wanita berpakalan serba merah yang membuatnya jadi sangat marah, ia segera mencabut enggol kong tiang piar, cambuk panjang kalajengking, melompat menerkam ke arah musuhnya. Selagi tubuhnya melayang, ia telah menyerang dengan serangan berantai, sekali menghantam, tiga jurus yang diarah. Sengguan tahu bahwa kaitan dari senjata musuhnya beracun, tak berani ia berlaku aja lagi, cepat-cepat melompat mundur seraya mengangkat senjatanya untuk melindungi dirinya sambil menggunakan bajalek hoat yungkou, dengan tenaga menggali. Parit, serta KHO Chou Kong Chou A, KHO Chou memanah ular, hingga terjadilah bentrokan yang amat membisinkan. Di lain pihak Dieng Ines, Ansu serta Hon Beng, yang masing-masing dengan senjata bulan sabit serta pukulan Tai Lek Kim Kong Chou-nya berhasil memukul jatuh beberapa mayat hidup. Sedang Cheong Peng juga tidak mau ketinggalan, dengan menyebarkan chip kiat sincinnya ia menyerang mati musuhnya, sebentar saja beberapa musuhnya telah kena dilukainya. Maka di dalam sekejap mati saja, telah ada kira-kira 17 orang kena dilukainya, dengan begitu barisan musuh jadi kucar kacir. Piao Hian, G menggunakan kesempatan yang tengah kalut itu segera mengejar ayahnya yang telah menjadi mayat hidup. Hanya Ang Ie Jin yang menggunakan tulang besi sebagai senjatanya tak mau membiarkan Nona Gui pergi begitu saja, ia terus berusaha menghalanginya dengan berbagai kira, di antaranya ialah memperhebat desakannya. Terpaksa Piao Huan harus melompat ke kiri dan berkelit ke kanan, dengan susah payah ia baru dapat mengegoskan serangan-serangan musuhnya. Pada suatu ketika, sehabis mengegos, ia segera menggerakkan tangan kanannya seraya membentak, kena. Lawannya mengira ia melepaskan senjata gelapnya, cepat-cepat menundukkan kepalanya. Tidak taunya Nona Gui hanyalah menggertak belaka, begitu melihat keadaan lawan, ia segera melambungkan diri melompat melewati kepala orang seraya menggunakan gerakan yang cutoan in, burung walet menebus sawan. Dengan beberapa kali menggerakkan badannya, ia telah berhasil melewati dua kelompok mayat hidup yang belum bubar. Di lain saat ia hanya terpisah lebih kurang satu dipad dengan Ang Ie. Jin yang menggenggam senjata golok. Ia segera memanggilnya, Ajah, tunggu ayah. Hanya sebelum ia mencapai tujuannya, di belakangnya tampak berkelebat sebuah bayangan hitam, yang begitu sampai lantas mementangkan kinacunya memeluk tubuh Nona Gui. Sewaktu Pio Heng hendak berontak, mendadak hidungnya telah nitekap oleh sehelai sapu tangan yang mengandung obat pulas, dalam tempo sekejap saja Nona Gui telah pingsan. Kejadian tersebut dapat dilihat oleh Bong San Kam Hek dan Hon Beng, mereka bermaksud hendak menolongnya, tapi sudah tidak keburu. Biarpun begitu, mereka hendak meremburu ke arah itu, Ramun telah ada seutas dadung halus yang menyerang diri Ciong Peng. Bong San Kiam Hek tak terani berlaku ajal, cepat-cepat ia menggunakan gerakan liut cengen hong, kapas tertiup angin, tutuhnya melompat ke sebelah camping. Waktu ia menegaskan, ternyata orang yang menyerang dirinya adalah wanita berpakalan merah yang pernah ia lukai di dalam goa kemarinnya. Aneh sekali, luka yang dideritanya boleh dikata cukup berat, di dalam tempo begitu cepat telah dapat sembuh. Dalam pada itu si wanita telah menyerang lagi dengan menggunakan gerakan Ciong Te Elyong, naga menembus tanah, dadungnya disabetkan ke kaki Ciong Peng. Bong San Kiam Hek cepat menggunakan gerakan Kante Epo Tau, mencabut di tanah gersang, dirinya mencelat sampai kira-kira lima depa tingginya. Selhak tubuhnya melayang turun, lasapukan pedangnya dengan gerakan Lek Niau Ho Atsi, burung menggores pasir. Lawannya cepat-cepat mengargukat dan menyabetkan tali dadungnya ke senjata musuh, dengan begitu kedua senjata jadi terlibat satu sama lainnya. Ciong Peng segera membentak sambil mengerahkan tenaga dalam yang hebat, membetot senjatanya ke atas, membuat tubuh si wanita jadi terbetot naik. An Ieli Jin cepat-cepat mengarahkan Chin Kiu Tiok, kaki seribu katinya, sepasang kakinya ditancapkan kuku sekali, di samping itu ia juga mengalirkan tenaga dalarnya ke sepasang tangan dan balik membetot tubuh lawannya. Kini tibalah giliran tubuh Bong San Kiam Hek yang-yang terbetot ke bawah. Ciong Peng cepat-cepat menggunakan gerakan Huini Au Kuling, burung terbang melintasi rimba, pedang di tangan kirinya ia biarkan terlibat dengan tali dadung musuh, sedang tangan kanannya dihantamkan ke dada lawan dengan pukulan Po Ciong Kin, memecahkan palu, cepat serta di luar dugaan serangannya, itu tampaknya tak lama lagi tubuh si wanita pasti akan terpukul dan menderita luka parah. Siapa sangka, sebelum Ciong Peng bisa berhasil dengan pukulannya, sewaktu jarak di antara mereka telah dekat sekali, tampak Ang Ieli Jin menggerakkan tangannya, dua kelompok pehkuteng menyambar ke arah si Mpesi Ciong. Di dalam keadaan demkian, tak ada kesempatan bagi Ciong Peng untuk mengegos lagi, maka diam-diam ia menyebut selaka, sambil begitu ia coba mengerahkan tenaga dalam untuk menutup semua jalan darahnya. Namun setiap kejadian kadang-kadang terjadi di luar dugaan, selagi Mpesi Ciong repot dan khawatir, tiba telah menyambar sebuah tubuh orang yang berjubah kuning melewati depan tubuhnya, hingga semua paku tulang putih dari lawannya bersarang di badan orang itu. Kiranya, di lain pihak, Han Beng waktu hendak menolong Tiawui yang telah diketung oleh kawanan mayat hidup berbaju kuning, dengan begitu, ia seperti juga Ciong Peng jadi tak dapat menolong Nonagui, harus dengan kesungguhan hati melayani lawan-lawannya. Pada suatu ketika, ia melihat temannya berada di dalam bahaya, cepat-cepat ia merangsak musuh yang dilihatnya berkepandayan paling rendah, dengan satu gerakan yang tagus lagi cepat, ia terhasil menangkap badan orang, lalu cepat dilemparkan ke tengah-tengah antara si wanita dengan Ciong Peng. Dengan begitu bongsan Kiam Hek jadi terhindar dari serangan gelap. Begitu menjejakan kakinya di tanah, Ciong Peng segera menggerakkan Yan Xiang Hui, burung wale terbang berpasangan, menendang tulang selangka si wanita. An Ieli Jin segera mengulurkan tangan buatannya, hendak menangkap telapak kaki lawannya. Siapa tahu pada saat itu Hon Beng telah sampai di situ, tanah bericata ia hantam bebokong orang, yang tepat sekali mengenai sasaran. Membikin tubuh wanita itu jadi sempuyongan. Belum lagi ia bisa berbuat apa-apa, jalan darah Jit Siahiat, yang terletak di paha kiri, telah kena ditendang lawan, tak ampun lagi tubuhnya jadi jatuh. Han Heng, jangan kau lukai dia. Kita gunakan dia setegi jaminan kata Bong San Kiam Hek. Ciong Peng menganggukan kepalanya, ia gerakan ujung kaki kanannya, mendepak jalan darah Hang Mao Hiatnya orang, yang membuat si wanita sambil menjerit perlahan lantas tak sadarkan diri. Di lain pihak Gwen Sang Guan bersama Beng In Sian Su, dengan menggunakan pedang dan senjata bulan sabit mereka mengubrak abri para mayat hidup yang berjubah kuning. Dengan begitu barisan musuh benar-benar menjadi kucar kacir. Beberapa orang yang rupanya menjadi pemimpin dari rombongan pelhkut kiawi itu, ketika melihat keadaan kurang menguntungkan, ia lantas bersiul panjang. Maka terlihat kemudian, kawanan mayat hidup lantas pada melarikan diri. Tapi apa mau jalan keluar dari dalam lembah mati itu hanyalah sebuah, hingga mereka jadi berebutan hendak lari lebih dahulu. Makin mereka berlaku demikian, makin susah mereka keluar, sebab saling mendesak. Sang Guan dan kawan-kawannya tidak mau menkasihan mereka lantas menyapu dan membabat kelemahan kawanan mayat hidup tersebut, hingga sebentar saja telah terkapar 20 lebih kawanan pelhkut kiawi, sebagian mati dan lainnya menderita luka parah. Huhai sem kia tidak berhenti sampal di situ saja, mereka terus merangsek dan membabat, hingga di lain saat kembali ada 10 orang mayat hidup yang menggeletak di tanah. Sedang lain-lainnya lagi telah berhasil meloloskan diri. Han Bang yang selalu terkenang akan putrinya, walaupun lah tahu bahwa wanita baju serba merah bukanlah putrinya, sebab syok lang tidak buntung sebelah tangannya. Namun karena ia khawatir, setelah berada di tangan orang-orang pahkut kiaw putrinya lantas dibuntungkan tangannya, ia jadi ingin tahu aja siapa sebenarnya yang berada di balik topeng ia lantas meneriaki temaninya, sudahlah, kita tak usah mengejar mereka lagi. Mari kita lihat tawanan yang berhasil kutangkap. Bong In Siansu dan lainnya tidak mengejar terlebih jauh, mereka pada menghampiri Han Bang. Ciong Peng Yang telah berpengalaman menghadapi orang-orang dari pahkut kiaw, lah mendahului teman-temannya mencelat ke depan Ang Ieli Jin. Perlahan-lahan ia mencongkelkan pedangnya ke bagian bawah dagu orang, lalu tangan kanannya memeset kulit di balakang telinganya. Dilain saat topeng yang dikenakan tawanan itu telah terbuka, dan terlihat tah wajah sebenarnya dari si wanita. Orang banyak jadi sangat terperanjat begitu melihat rumen orang, sebab wajah orang yang ada di hadapan mereka luar biasa sekali. Biarpun masih muda usianya, namun pada bagian muka nona itu terdiri dari dua bagian yang sebelah kanannya sangat hitam, rusak seperti bekas terbakar. Sedang di bagian kirinya putih licin serta halus sekali, tampaknya sangat cantik. To'ako, sebagai orang yang luas pengalahanan, tahukah kau sebabnya hingga wanita ini mengenakan tangan palsu? Tanya Han Beng pada sengguan. Sebelum kakek Wen menjawab, Beng Insiansu telah mendahului berkata, sebabnya tentu mudah saja, tangannya pasti telah kena dibuntungkan oleh seorang gagah didalain suatu pertempuran, hingga kemudian ia terpaksa mengenakan tangan palsu. Bukankah begitu Elo Oto'a? Aku rasa tidak. Kebanyakan ia sengaja membuntungkan tangannya sendiri, untuk melatih ilmu yang luar biasa, kata sengguan. Masa ada orang yang begitu tolol, hendak mempelajari suatu ilmu dengan membuntungkan tangannya, tanya Beng Insiansu. Sambil bersenyum dan dengan wajah sungguh-sungguh mempeguan menjelaskan, itulah keistimewaan dari ilmu silat pehkutalo Oko'ai. Sebab setelah berhasil mempelajari ilmunya, dengan menggunakan tangan palsu, lawannya kurang hati-hati, pasti akan terpedaya olehnya. Tangan yang pada ujung-ujung dibore layar racun, bila berhasil mencakar atau menusuk lawan dengan kukunya, musuhnya pasti akan mati keracunan. Sehabis mendengar penjelasan tersebut, Ciong Peng jadi ingat akan kediadian tempoh hari, di mana gadis itu menyambuti senjata rahasinya dengan tangan palsunya tersebut, ia segera berkata, betul apa yang dikatakan oleh Guan Heng, tempoh hari aku juga mengalaminya. Tapi kini bukanlah saat yang tepat bagi kita untuk berbicara panjang lebar, sebaiknya kita berusaha menolong nonagui beserta beberapa orang yang telah kena ditawan. Hu Hai Sam Kie menyetujui usul tersebut, mereka segera hendak keluar dari datam lembah tersebut. Han Beng yang menggendong si Nona berjalan paling belakang. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba terdengar bongsan Kiam Hek Sambiei berteriak kaget telah berkata, musuh telah menutup jalan keluar kita. Ketika orang banyak memperhatikan, benar saja telah ada batu besar lagi berat, yang bentuknya merupakan pintu telah menghalangi jalan keluar mereka. Beng yang Sian Su mendahului temannya melompat ke depan, dengan menyalurkan tangannya ia mendorongnya, namun sedikit pun talc bergerak. Mari kita bersama-sama menghancurkan batu penghalang ini ia kata kemudian kepada orang banyak. Sebaiknya kita jangan melakukan itu. Batu penghalang di jalan ini tentunya bukan hanya sebuah saja, andai kata kita telah berhasil menghancurkan yang satu ini, kita dihadapkan pada yang lainnya. Dengan bagiu, untuk menyingkirkan semua penghalang, akan memakan tenaga kita yang banyak sekali. Tak usah dikatakan lagi, sampai pada saat kita telah berhasil melintasi semua penghalang, kita pasti akan kehabisan tenaga, atau sedikitnya tenaga kita akan herkurang banyak sekali. Pada saat itu, bila lawan secara serem tak menyerang kita, bukankah kita takkan sanggup melawan mereka? Cio Akpeng mengemukakan pandangannya. Bang Insian Su masih penasaran, ia coba mendorong batu besar lagi tebal dan berat itu dengan senjata bulan sabitnya, tapi usahanya sia-sia balaka, jangan kata terbuka, bergeming pun tidak. Hal mama membuatnya jadi sangat masgul. Begitu juga teman-temannya. Lewat sesaat, mendadak Han Bang berkata, kita tak usah melalui jalan ini, masih ada satu jalan bagi kita luntuk meloloskan diri. Lekas kau terangkan caranya semte, kata sengguhan cepat. Mari ikut aku Han Bang kata, sambil memimpin norang banyak kembali ke tengah-tengah lebah mati tersebut. Jangankah bermain-main pada saat demikian, elo o sen. Di sini mama ada jalan lainnya, kata Bang Insian Su. Aku tidak main-main, ujar Han Bang. Lalu sambil menunjuk ke lamping gunung ia berkata, tadi bukankah beberapa ang iaijin turun dari lamping sana, setelah mereka bisa melakukan itu, mengapa kita tidak? Orang banyak pada menganggukan kepala, mereka menganggap perkataan temannya baralasan. Namun setelah memperhatikan beberapa saat, berkatalah sengguhan, usulmu tak dapat dilaksanakan, semte. Mengapa tanya Han Bang cepat? Coba kau perhatikan sekelilingnya. Empel Han dan menelti keadaan di sekitar termpet itu dan mereka dapat kenyataan bahwa pada permukaan batu gunung tersebut ditumbuhi oleh lumut-lumut yang tebal lagi licin nampaknya. Rupanya karena lereng lembah begelur lurus ke bawah, matahari hanya bisa mencapai sampai tengah gunung itu, sedang di bagian bawahnya sama sekali tidak terkena sorotan seng surya. Aneh, di dalam keadaan demikian, memang susah bagi kita untuk mencapai puncaknya. Tapi mengapa tadi kawanan ang iaijin nampaknya mudah saja menuruninya gumam hon bang? Kau harus tahu, semte. Menuruni lembah jauh lebih mudah dari mendakinya. Lagi pula mereka nampaknya tidak turun secara begitu saja, mungkin mereka memakai tambang, yang ketika sampal di bawah, tambang yang mereka pakai lantas dilepaskan, sengguan mengemukakan pendapatnya. Penjelasan tersebut sangat masuk di akal, hingga orang banyak dapat menerimanya. Kali ini betul-betul kita masuk ke dalam perangkap si iblis tua. Kelihatannya kita bakal mengantarkan jiwa secara percuma, di sini kata Beng In Sian Su. Tak usah kau berputus asa dulu Elo Oton. Coba kita periksa, cukup untuk berapa harikah bekal yang kita bawa kata, sengguan memberi dorongan. Kira-kira untuk tiga hari menjelaskan Ciong Peng. Nah, di dalam tempo tiga bari cukup bagi untuk bericetiar mencari jalan keluar dari sini, kata mpeguan pula. Betul, kita harus bericetiar selama kita masih bernapas, Ciong Peng menempali perkataan orang. Beberapa saat lamanya mereka pada berdiam diri.